ini untuk yang penasaran ya bagaimana kondisi dia dengan orang ketiga kita lihat bersama ya apakah dia ini hanya main-main dengan anda atau dia memang serius kita lihat ya kondisi mereka kenapa anda dilibatkan dalam percintaan ini gitu ini dia ya yang anda pikirkan oh dia sebenarnya sudah mati rasa dengan pasangannya ya sudah hambar gitu jadi mungkin dia ini alasan dia mencari anda gitu ya ini pasangannya kenapa four of cup oh my god ini pasangannya pun sudah rasa hambar ya sudah tidak ada cinta diandara mereka jadi sinkron perasaan mereka sama-sama hambar ya makanya dia ini melibatkan anda di masalah ini ya ini dia sebenarnya dia ini memang mencintai anda ya tapi dia masih menghormati pasangannya ya karena pasangannya bisa jadi karena melahirkan anak-anaknya ya gitu bisa jadi karena sudah lama pasangannya mengurus dia jadi ada rasa menghormati gitu oh pasangannya ini juga merasa terjebak dalam hubungan ini ya dia pun sebenarnya tidak bahagia gitu ada perasaan dia itu diperlakukan tidak adil gitu ya dia juga sebenarnya ingin pergi dari hubungan yang merugikan dia ini ya tapi dia tetap bertahan ya jadi mereka ini sudah konflik lama sebelum dia mengenal anda atau anda mengenal dia gitu ya patch of cup dia bertahan disana karena anak-anaknya ya dia tidak ingin meninggalkan anak-anaknya ya karena dia sendiri ini ada trauma ya takut akan ditinggalkan gitu ditinggalkan gitu masa kecilnya ini ada rasa trauma juga sebenarnya makanya dia bertahan ya agar trauma itu tidak terulang kepada anak-anaknya agar trauma itu tidak menjadi sejarah yang terulang gitu 10 of pentacles dia ini bertahan karena nasihat dari keluarganya untuk status ya atau financial stability gitu untuk kekayaan jadi mereka ini bertahan ya seperti di luar baik-baik saja sebenarnya hubungan spiritual mereka itu sudah hancur ya sudah hambar dan tidak ada intimasi ini apa ini queen of pentacles oh dan dia ini sebenarnya ingin memiliki anda sepenuhnya ya ada ketergantungan cinta diantara kalian sebenarnya ini ini